Kue-kue kering Kue-kering harus dikebut karena meningkatnya permintaan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dian Harminingsi, pelaku UMKM Kue Kering dengan nama Sofia Kukis mengaku, lonjakan pesanan sudah terjadi sejak awal Januari 2024. Dan mendekati lebaran, permintaan kue kering meningkat hingga 10 kali lipat dibanding bulan-bulan biasa. Dalam sehari, Dian mampu memproduksi 500 toples kue kering. Jauh di atas produksi pada bulan biasa yang hanya sekitar 70 toples. Kue kering yang diproduksi pun beragam seperti nastar, kastengel, putri salju, lidah kucing, coklat stik, semprit, hingga kukis kelapa. Banyaknya pesanan membuat Dian membutuhkan banyak tenaga untuk membantu, sehingga ia pun mempekerjakan warga sekitar Wiyung. Dengan sistem reseller, pembeli kue kering ini bukan hanya dari Surabaya, tapi juga dari berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, hingga dari Jepang. Nah, naiknya sangat praktis mbak, sampai nggak, apa ya, target nolak-nolak kita. Sampai berapa kali lipat bu kalau dibanding hari biasa? Sampai hari ini kelihatannya sampai 10 kali lipat dari hari biasa. Oke, berarti rame banget ya? Rame banget. Dari bulan apa itu? Dari bulan Januari. Oke. Sehari, selama bulan Ramadan ini bisa produksi berapa toples? Minimal kalau toples 500 gram, kita yang toples besar, itu sampai 300-350 toples. Tapi kalau kecil, yang seperempat, itu sampai 600 lebih. Dian menambahkan, kue kering produksinya dijual mulai harga 20 ribu rupiah hingga 260 ribu rupiah per toples bergantung jenis, ukuran, dan jumlahnya. Selfie Wang, JTV